Oke guys, jadi ini adalah part kedua panduan bagaimana cara menggunakan Macbook untuk pemula. Sorry banget aku baru buatin videonya karena aku lagi banyak kesibukan kuliah. Nah sebelumnya, kalau kalian belum nonton part pertama, kalian bisa nonton di videoku sebelumnya. Nah, jadi di part kedua ini aku akan bahas topik-topik yang sering ditanyakan oleh para pemula. Untuk list topiknya apa aja, kalian bisa lihat di sini. Oke, pertama aku akan jelasin bagian-bagian dari interface utama Macbook. Pertama adalah desktop. Mungkin kalian udah pada familiar dengan kata desktop, jadi desktop adalah interface utama ketika kalian buka Macbook. Di bagian atas ini disebut menu bar, dan di bagian bawah ini disebut dengan dock. Oh iya, di desktop Macbook kalian bisa multiple desktop. Tinggal swipe 4 jari kalian aja di trackpad, kemudian kalian bisa menambah desktop dan menggunakannya untuk meletakkan banyak aplikasi sesuai kebutuhan kalian seperti ini. Nah, menu bar itu ada 2 bagian, di kiri dan di kanan. Di bagian kiri terdapat ikon Apple. Di sebelahnya terdapat nama aplikasi yang sedang angkik dibuka. Kemudian disebelahnya adalah menu-menu dari aplikasi tersebut. Ketika kalian klik logo Apple, kalian bisa ngeliat tentang Macbook kalian, terus kalian bisa ke sistem preferences, for close aplikasi, sleep, restart, shutdown, lock out Apple ID, dan lain-lain. Lalu di bagian kanan menu bar ini terdapat ikon-ikon kecil. Nah, di sini kalian bisa dengan cepat mengatur akses wifi, bluetooth, spotlight, control center, lihat kalender, dan notif-notif dari aplikasi yang diinstal di Macbook. Oh iya guys, yang perlu kalian notice di sini adalah menu bar di sebelah kiri ini. Jadi, setiap kalian buka aplikasi yang berbeda, maka list menu yang ada di sini akan berganti. Jadi, kalian jangan bingung waktu pas mencari settingan pada aplikasi. Biasanya, settingan pada aplikasi terdapat di nama aplikasinya. Kalian tinggal klik aja dan pilih preferences. Nah, lanjut ke bagian bawah. Ini kalau nggak salah namanya dock. Dan di sini fungsinya kalau menurutku adalah biar kita cepat dalam mengakses aplikasi. Biasanya, aku meletakkan aplikasi-aplikasi yang sering aku gunakan di sini. Nah, di sini kalian juga bisa atur di bagian setting. Kalian bisa atur mulai dari animasinya, memperbesar ikon, dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat ada semacam pembatas di bagian kanan dock. Aplikasi yang ada di bagian ini adalah aplikasi yang barusan kalian buka selain aplikasi yang ada di dock sebelahnya. Kemudian yang paling kanan adalah trash. Ini fungsinya adalah ketika kalian menghapus file, maka secara otomatis file tersebut akan masuk ke dalam trash dulu. Lalu, ketika kalian ingin menghapus secara permanen, kalian bisa buka trash tersebut, lalu kalian bisa hapus filenya secara permanen. Oh iya guys, di sini kalau kalian lihat ada beberapa aplikasi yang di bawahnya terdapat titik-titik. Nah, itu artinya aplikasi tersebut masih sedang berjalan atau masih terbuka. Nah, yang harus kalian tahu ketika kalian men-close aplikasi dengan tombol X di bagian paling kiri, itu tidak menutup aplikasi secara total. Contoh seperti ini guys, walaupun sudah di-close pakai tombol X, tanda titik di bawah masih tetap ada. Dan itu artinya aplikasi masih berjalan. Terus gimana bang, cara agar nge-close aplikasinya itu secara total? Caranya adalah kalian pergi ke nama aplikasinya, kemudian kalian klik quit atau shortcutnya adalah command plus key. Maka aplikasinya akan ter-close secara total dan tanda titik di bawah aplikasi sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya di bagian kiri ada yang namanya launchpad. Jadi launchpad ini isinya adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di Mac. Kalian juga bisa menghapus aplikasinya dengan cara kalian tahan option, kemudian kalian klik tanda X di aplikasi yang ingin kalian delete. Nah, jujur, aku jarang banget menggunakan launchpad ini, tapi sekedar info tahamban aja buat kalian siapa tahu kalian lebih suka pakai launchpad dalam memanage aplikasi. Selanjutnya pertanyaan yang sering aku tanyakan dulu adalah bagaimana cara install aplikasi di Macbook. Apakah ada cara-cara khusus dalam menginstall aplikasi di Macbook? Nah, menurut pengalamanku, kalian bisa menginstall aplikasi dengan dua cara, yaitu di App Store layaknya seperti download aplikasi di smartphone. Jadi ketika kalian klik tombol download, kalian bisa langsung pakai aplikasinya tanpa harus install-install lagi. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa install aplikasi Macbook yang berformat .dmg. Nah, file .dmg ini bisa kalian dapat di internet ketika kalian mendownload aplikasi versi MacOS. Ketika kalian download, file tersebut akan berformat .dmg. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan instalasi dengan mengikuti instruksi yang ada. Nah, biasanya kalian diharuskan menggeser aplikasi tersebut ke dalam folder application sebelum menginstall aplikasinya. Nah, setelah instalasi selesai, kalian lihat aplikasinya di finder bagian application. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada file bekas instalasi aplikasi yang barusan aku install. Nah, di sini kalian bisa eject aja dengan cara double-klik di trackpad atau eject file instalasi aplikasi ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghapus aplikasi? Nah, cara untuk menghapus aplikasi selain menggunakan launchpad, kalian sebenarnya bisa menghapus aplikasinya di finder pada folder application. Kemudian kalian bisa langsung hapus aplikasi tersebut. Atau kalian bisa ke about this mac, kemudian kalian pilih storage, lalu pilih application, dan kalian bisa hapus aplikasinya yang terinstall dengan cara klik delete di bagian bawah ini. Nah, untuk screenshot di macbook, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Tapi, biasanya aku menggunakan command shift 5, karena ada banyak menu yang bisa kalian pilih ketika screenshot layar. Pertama, capture entire screen. Yang kedua, capture selected window. Yang ketiga, capture selected portion. Nah, untuk screen record sama aja. Namun, hanya ada dua pilihan yaitu capture entire screen dan capture selected portion. Untuk penyimpanan hasil screenshot dan screen record, kalian itu bisa atur di bagian option, kemudian di bagian other location. Di sini kalian bisa pilih tempat untuk menyimpan hasil screenshot dan screen record kalian. Oh iya guys, penting untuk kalian atur tempat penyimpanannya ini, karena secara defaultnya dia akan tersimpan di folder desktop. Dimana folder desktop ini akan tersimpan di dalam iCloud. Jadi, setiap kalian merekam layar, kemudian file rekaman yang mungkin ukurannya besar tersebut akan secara otomatis terupload ke iCloud dengan sendirinya. Karena kalian menyimpannya di desktop, jadi bisa bikin kuota kalian habis secara tiba-tiba. Selanjutnya, mungkin ini hal yang menurutku gak penting, cuman kadang ini penting guys. Yaitu mencari pointer Macbook yang hilang. Nah, kadang-kadang pas aku lagi pake Macbook itu ada saat dimana aku gak liat pointer Macbook, jadi bingung ini pointer dimana ya. Atau pas lagi pake monitor eksternal, itu sering banget pointer Macbook tuh hilang. Nah, caranya tuh gampang, kalian tinggal geser secepat mungkin di bagian mouse atau trackpad kalian. Nah, setelah itu pointer Macbook kalian tuh bisa membesar. Nah, ini kadang ngebantuk banget sih guys. Nah, selanjutnya cara force close aplikasi yang error. Nah, biasanya hal ini aku lakukan ketika ada aplikasi yang error yang tidak bisa diapapain. Nah, caranya kalian bisa klik icon Apple, kemudian pilih force quit. Di sini kalian bisa mematikan secara paksa aplikasi yang error tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah Macbook ini wajib dimatikan atau di-shutdown atau hanya perlu di-slip aja? Dari pengalaman aku nih, aku pernah jarang men-shutdown Macbook, mungkin bisa seminggu atau dua mingguan. Jadi, yang biasa aku lakukan adalah men-slip atau langsung menutup Macbooknya. Menurutku sih gak masalah kalau cuma sehari dua hari men-slip Macbook. Tapi, berdasarkan pengalamanku ketika lebih dari 5 harian tidak men-shutdown Macbook, performa Macbook berasa agak lemot sedikit ketika mel-load aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Jadi, menurutku tetap lebih baik di-shutdown ketika kalian sudah tidak memakainya dalam jangka waktu yang lama. Namun, semisal kalian tinggal pergi sejam atau dua jam, ya gak masalah sih. Kalian slip Macbook kalian aja atau kalian langsung tutup itu gak masalah. Oh iya, pas kalian tutup Macbook kalian, pastikan kondisi Macbook kalian tidak panas. Itu akan berbahaya buat layar Macbook kalian. Oke, mungkin segitu aja dulu yang bisa aku bahas di video kali ini. Semisal kalian ada pertanyaan, langsung komen di bawah aja sebisa mungkin aku akan bantu jawabin. Nah, di next video aku akan bahas settingan-settingan apa aja yang harus kalian setting. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!